Assalamualaikum semuanya hari ini saya bikin kue tradisional dari tepung beras dan juga gula merah ini sudah matang kita lihat gula merahnya meleleh sudah suhu ruang juga tinggal waktunya ijib bismillahirrahmanirrahim ternyata enak bikin sendiri gula merahnya melimpah gimana cara buatnya dan apa saja bahannya ikuti videonya hingga selesai ini ada gula merah kelapa parut setengah tua yang sudah diparut tentunya lalu ada tepung beras kurang lebih 300 gram ada daun pandan ini 5 lembar kurang lebih saya potong-potong dulu kalau ada pasta pandan itu lebih baik karena saya lagi kosong jadi pakai daun pandan saja saya potong jadi beberapa bagian karena mau saya blender biar mudah dan segera saya masukkan di blender saya tambahkan 1 cangkir air nanti resep lengkap ada di kolom deskripsi ini setelah di blender saya saring dan saya peras kemudian biar tambah wangi dan keluar aroma daun pandannya saya tambahkan 2 buah daun pandan yang saya simpulkan lalu saya rebus karena ini harus memakai air panas saat mengadun tepung beras saya tambahkan 1 sendok teh garam aduk-aduk lalu tuang bertahap air daun pandannya selagi masih panas aduk-aduk hingga berbulir-bulir masukkan kembali dan aduk-aduk kembali hingga tercampur harus bertahap ya ini saya berlali menggunakan dengan tangan saja biar lebih mudah kalisnya setelah lembab tepung berasnya saya akan menyarinya seperti ini ditekan-tekan dengan tangan atau boleh juga dengan sendok karena saya dimakan sendiri sama tangan saja terus ditekan-tekan hingga semua tepung beras tersaring dan menghasilkan adonan yang lembut langsung saja kita olesi cetakan kuita lamp diameter 5 cm masukkan 1 sendok makan adonan tepung beras tambahkan secukupnya gula merah boleh lebih kalau suka dipenuhi hingga seluruh permukaan tepung beras karena ini terlalu tebal kurang tipis saat menyisir timpa lagi dengan tepung beras tidak perlu ditekan cukup dirapikan saja nah ini sudah selesai harus penuh karena ini tidak mekar kuenya ambil cetakan lagi oles lagi dengan minyak goreng saya alasi dulu dengan potongan daun pandan lalu tambahkan adonan tepung beras dan juga timpa dengan gula merah timpa lagi dengan tepung beras hingga penuh seperti tadi dan lakukan hingga adonan selesai atau adonan habis lalu tata di kukusan saya mengukusnya di rice cooker di tahap ini saya sudah merebus air kalau ada kukusan juga boleh di kukusan saja tutup dengan lap biar tidak menetes airnya ini setelah 20 menit saya akan mengangkatnya dari rice cooker karena sudah mateng nah ini untuk yang kedua tinggal 4 cetakan di sebelahnya saya buat mengukus kelapa parut kalau tidak dikukus nanti cepat basi nah ini sudah waktunya diangkat kita tinggal mengukus sisa kue seperti tadi tutup dengan lap kukus kurang lebih 20 menit ini setelah 20 menit sudah mateng juga segera lepaskan dari cetakan untuk kukusan yang pertama kan sudah hilang uap panasnya jadi seperti ini mudah banget melepaskannya lepaskan satu persatu kalau yang baru saja di kukus masih panas tunggu dingin dulu putu tepung beras dengan topping gula merah siap disajikan selamat mencoba terima kasih yang sudah hadir semoga bermanfaat jika video ini bermanfaat jangan lupa dukungannya dengan tekan tombol like dan juga subscribe terima kasih wassalamualaikum selamat 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 menikmati